Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan, Menteri Sekretaris Negara, Yang saya hormati Executive Director of International Coconut Community, Dr. Jelvina C. Alaw, Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Timur, beserta prokonfinda, para pelaku bisnis kelapa, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kedepan ekonomi hijau merupakan peluang, merupakan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia. Baik itu yang berkaitan dengan coklat, kakao, vanili, kopi, lada, jangkeh, dan yang lain-lainnya. Dan yang terutama yang memiliki potensi besar adalah kelapa. Kita memiliki luas lahan 3,8 juta untuk kelapa. dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Ini sangat besar sekali. Jadi disampaikan oleh Dr. Jelvina, kita nomor 2 di dunia. Dan yang berpotensi, berproduksi besar itu adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau. Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil, 1,55 bilion USD. Ini juga sebuah angka yang sangat besar. Dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius, kita mau menseriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa. Hal yang sangat penting menurut saya ada dua. Yang pertama, bagaimana kita bisa menaikkan peningkatan produksi kelapa. Yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah. Peningkatan produksi, saya kira saya tidak ingin menyampaikan. Bapak-Ibu jauh lebih tahu dari saya, tetapi menurut saya kualitas bibit itu sangat penting. Kualitas bibit itu sangat penting. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan perawatan itu juga sangat penting. Biasanya kita nanam, biarkan ada buah, baru diambil. Tidak pernah yang namanya pemeliharaan. Yang ketiga, metode cara panen. Kalau kita memiliki jutaan pohon kelapa, menyiapkan orang yang memiliki skill untuk memedek kelapa. Kalau kelapanya hanya 2 meter, tidak apa-apa. Jadi kalau kelapanya 20 meter, berapa juta pohon kelapa, berarti berapa orang yang harus disiapkan untuk memedek kelapa itu. Jadi kualitas bibit, pemeliharaan atau perawatan, dan metode cara panen. Kemudian yang berkaitan dengan hilirisasi, nilai tambah yang besar itu sangat penting bagi negara kita, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja. Riset merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai kelapa itu sampai 20 meter, 30 meter. Kalau ada kelapa yang langsung bisa dipedek dari bawah, akan lebih baik. Tapi buahnya juga jangan buah yang jumlahnya sedikit, buahnya yang banyak lebih baik lagi. Inilah perutnya riset. Kemudian memanfaatkan teknologi, hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi. Ini penting, saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian juga kelapa bisa menjadi bioaktur. Ini juga menjadi pekerjaan besar kita agar penggunaan ini bisa semakin meningkat dan diminati negara-negara lain. Konferensi ini sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia. Dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa kita, memperluas networking, memperluas jejaring, dan mencari peluang-peluang baru untuk pengembangan industri kelapa di Indonesia. Saya mengajak seluruh komunitas kelapa internasional untuk bersinergi, memajukan kelapa, industri kelapa yang berkelanjutan, yang mendukung ekonomi hijau dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi dan Pameran Internasional Kokoteks ke-51 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.